Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sahabat angari prailway kali ini saya berada di sebelah barat sesiun Manon Jaya Tasikmalaya coba kita perhatikan jalur ini yang menuju ke arah barat ke arah sesiun Awipari sesiun Tasikmalaya dan seterusnya kalau kita perhatikan dari dekat jalur ini terlihat menanjak dan jalurnya terlihat menghilang ya jadi seolah-olah jalurnya terputus namun itu karena di puncak sana ya di dekat sinyal masuk dari barat itu merupakan sebuah turunan atau pudunan ya jadi itu adalah puncak bagian puncaknya jadi kalau dari arah barat itu adalah menanjak kalau dari sini menanjak pula Hai nah sebentar lagi kereta api pasundan akan segera melintas Hai Nah itu sudah terlihat jadi seolah-olah kereta keluar dari dalam tanah ya karena yang pertama muncul adalah bagian atas dari lokomotif kita tunggu kereta api pasundan melintas ke atas dari belakang kata-kata ini dan melintas terlihat di atas dari belakang kata yang sama terlihat ini dan ternyata asisten masinis kereta pipa Sundan Abah Nanang Erlan yang baru saja menyapa dengan salam cikidoy selamat jalan Abah Nanang Erlan selamat sampai tujuan sahabat kita beralih posisi hunting kita berada di kilometer 279.7 tepatnya ditanjakan sebelah barat stasiun Manonjaya dan jalur ini mengarah ke stasiun Manonjaya dan seterusnya hingga stasiun Ciamis stasiun Banjar dan seterusnya kita sedang menunggu kereta api lodaya yang akan segera melintas dari arah timur dari arah stasiun Ciamis selamat menikmati 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 Sahabat, Red Api Lodaya baru saja melintas Maka berakhir pula video saya kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh